Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh malam ini teman-teman kita memperbaiki ampli lagi teman-teman ampli dengan model seperti ini teman-teman ya Hai Fleco mereknya Fleco diisi didalamnya teman-teman Ayo kita tes dulu teman-teman kita pasang dulu speaker namanya kita pasang dulu speaker di belakang sini lalu ampli ini kita hidupkan dulu teman-teman ya kita coba colokan dia ada bunyi teman-teman ampli ini ada bunyi demu dengan teman-teman di spekering makinnya dulu menandakan di bagian transistor ini ada yang rusak ya teman-teman nah ini dipegang langsung panas teman-teman besi pendingin ini dipegang langsung panas kita cabut dulu teman-teman kita buka bingung teman-teman ya kita lepaskan dulu semuanya coklinik kita buat teman-teman ya kita cek satu persatu ini kita ukur dulu transistor ini teman-teman ya kita ukur dari bawah dulu teman-teman apakah kita ukur dari bawah dia sudah short atau harus dilepas nah ini udah short ini teman-teman nah seperti ini ini udah short dua ini nah sepertinya yang di sebelah sini bagus ini teman-teman yang bermasalah dua ini teman-teman ya kita buka dulu teman-teman yang dua ini teman-teman kita buka yang dua ini tadi yang short teman-teman kita buka ini teman-teman sudah kita buka dan coba kita lihat berapa nomornya ini teman-teman ini nomornya ini Toshiba teman-teman Toshiba 5198 teman-teman nah dia menggunakan transistor Toshiba 5198 semua teman-teman ya jadi keempat-empat ini dia menggunakan transistor Toshiba 5198 teman-teman ya jadi dia tidak tidak menggunakan pasangannya 41 41 A1491 teman-teman ya ya semuanya menggunakan transistor 5198 ini yang rusak ini teman-teman yang rusak kita ukur dia teman-teman nah dia berbunyi teman-teman menandakan kan dia short kita ukur ketiga-tiga kakinya dia berbunyi teman-teman kalau dia bagus dia seperti ini ukurannya teman-teman kalau dia bagus ukurannya kita taruh di sini 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 nah dia ukurannya seperti ini teman-teman basisnya ada di kaki pertama ini teman-teman nah basisnya ada di kaki nomor 1 teman-teman ya ini sama teman-teman basisnya ada di kaki nomor 1 sekarang kita pasang dulu teman-teman ya nanti akan kita coba apakah hanya ini kerusakannya atau komponen yang lainnya ini ada yang rusak nanti oke kita akan tes dulu teman-teman kita pasang ini dulu kita pasang kita kunci dulu karena sepertinya ini komponen yang lainnya ini bagus ini teman-teman tidak ada tanda-tanda kerusakan ini teman-teman ya kita solder dulu kaki ini kita solder semuanya yang panjang ini kita potong coba 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 dulu kita ukur tegangannya ini apakah sudah normal kita cek tegangannya dulu teman-teman kita cek di pin 1 ini min 2 8 sama selamat menikmati salah penempatan disini min 28 nah ini sudah normal teman-teman ya disini sudah normal tegangannya sekarang kita coba dulu teman-teman oke teman-teman ya tegangannya sepertinya semuanya ini normal kiri kanan hampir sama kanan hampir sama kanan hampir sama kalau sepertinya ini tidak imbang teman-teman oh salah 39 32 ternyata ini tester kita yang error teman-teman ini tegangannya imbang teman-teman test kita yang agak error selisih 1 volt teman-teman ya coba kita tes dulu teman-teman ini kita coba dulu teman-teman bunyikan kita pasang bluetoothnya dulu kita hidupkan amplinya sudah hidup lama punya teman-teman sekarang akan kita coba apakah sudah bagus kita cari lagu apa yang bunyi itu teman-teman Hai timur kita naikkan hai 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 pastinya yang bermasalah bagus teman-teman cocoknya ada masalah teman-teman ya Hai sudah kita membaiki Hai hampir mantap memiliki teman-teman semuanya polumennya ada suara-suara kita kasih minyak ini selesai perusahaan ya perusahaan ya kita perbaiki tadi namun ini powernya menggunakan transistor NPN semua teman-teman ya 5198 keempat empatnya dia menggunakan ini ini sudah bagusnya teman-teman oke teman-teman ya ini itu saja video kita pada hari ini sampai berjumpa kembali dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh